Intro Informasi lainnya, pemirsa event Banjarmasin Saksirangan Festival ke-8 tahun 2024 yang menjadi agenda tahunan PMK Banjarmasin melalui Disput Porapar secara resmi dibuka Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Senin malam di Siring Menara Pandang. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina bersama Ketua Dekra Nasda Siti Wasila serta Wakil Wali Kota Arifinur didampingi Wakil Ketua Dekra Nasda Hardi Yanti membuka Expo Banjarmasin Saksirangan Festival BSF ke-8 berlangsung di kawasan Siring Menara Pandang Senin malam 24 Juni. Ibnu mengungkapkan kebahagiaannya terhadap penyelenggaran BSF yang telah memasuki tahun ke-8 dan menjadi salah satu ikon budaya serta pariwisata di Banjarmasin. Berharap BSF ini dapat menjadi peneguh keyakinan jika subsektor ekonomi kreatif, ekrap, yang dimotori kerajinan Saksirangan menjadi sumber energi kemajuan ekrap di Kota Seribu Sungai. Mudah-mudahan dengan demikian ekonomi yang tambah berkembang para pengrajin juga bisa berkreasi lebih banyak, lebih baik dan hasil-hasilnya bisa memiliki nilai jual yang tinggi. Termasuk juga motif Saksirangan terus kita desain dengan lomba-lomba kemudian nanti ada berkipal-lomba Saksirangan artinya mewujudkan kebanggaan kita dengan kain Saksirangan wasteranusantara kebanggaan Banua. Nah, sesuai dengan pesan Pak Menteri saat itu bahwa Saksirangan adalah lokomotif ekonomi kreatif Kota Banjarmasin yang ditunjang oleh subsektor ekrap lainnya. Sementara itu, Ketua Tim Pegerak PKK Banjarmasin, Siti Wasila mendekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam mendukung kegiatan ini untuk membantu mengangkat ekonomi kreatif daerah. Dan ada pelatihan nanti lanjutannya apa yang kita lakukan itu nanti apa membantu penjelujur ya Jadi bukan hanya pengrajinnya, ini yang hanya itu yang maju, 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 maju harapan juga ekonominya bisa meningkat dan rajin-majunya bagus dan kegiatan lain lebih tinggi hasilnya juga. Wasila berharap kegiatan ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak, baik masyarakat dan para pengrajin, serta dapat terus menjadi agenda tahunan yang didantikan masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Banjarmasin bersama Ketua Tim Penggerak PKK mengunjungi tenan UMKM yang memajang produk sasirangannya. Ridho melaporkan untuk Banjar TV tiveram 3 menur sebab feelers Shepherd dan S horrível. Terima kasih.